Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Baik Dan apa kabar Puntiana? Sehat, sejatera Ini adalah puasa yang ke? 14 14, tanggal 25 Maret Kita berada di mana bu? Kita lagi berada di Hotel Haris Untuk buka bersama Dengan anak yatim Dan more life Sip Nonton terus videonya ya Ya, dadah Kita buntur Kita buntur Anak pangkia suan Anak pangkia suan ramadha Ayo guys Bersama Di Hotel Haris Tangan siapan Senin tanggal 25 Bersama Bersama Di hari sebelumnya Kami sudah mempersiapkan Paketan Bingkisan Untuk dibagikan kepada Anak-anak Yatim yang akan datang Di acara Bukber bersama more life Bersama 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 selamat menikmati selamat menikmati ikat yang luar biasa support more life bekerjasama sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak membagikan selamat datang para panggungan bapak ibu dan adik-adik semuanya saya sangat senang dari more life bisa mengadakan buka kuasa bersama bersama anak-anak selamat datang anak-anakku semua semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semua nikmat makanan souvenir hadiah dari para sponsor bisa memberikan kebahagiaan buat adik-adik sekalian kita tepuk tangan ya buat semua yang sebagainya terima kasih bu adik-adik sekalian demikian sepatah dua patah kata dari saya semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu sehat selalu amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada itu rupanya ibu yanita terima kasih atas dadirannya ibu dan sudah memilih haris untuk bisa berkolaborasi kepada rupanya ibu limiati patung mun sudah mengajak kita untuk berpartisipasi kepada bapak ustad Alhamdulillah sudah bisa hadir disini selamat datang dan mengucapkan yang berhormat dan yang Alhamdulillah amin kami dari hari sutra pontiata dengan sukacita dan bersyukur mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin bapak ibu anak-anak dimana kita bersama-sama bisa hadir dalam acara buka puasa pada sore hari ini di bulan yang penumpang ini karena kita bersama-sama menikmati momen kebersamaan dan kebahagiaan dimana disini bagi kami hari super pontiana sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk berbagi dan peduli kepada masyarakat kepada sesama yang merupakan iti dari perayaan ramadhan kali ini semoga dengan kehadiran kita semua disini menambah seluruh kemahatan dan kebahagiaan kita bersama dalam ramadhan kali ini sebagai rukaman rasa syukur sebagai penutup juga kami berharap semoga acara kali ini memberikan berkah buat kita semua dan anak-anak baru separuh yang menjawab mungkin yang tidak menjawab salam kita dapat ikisah Assalamualaikum Walamatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 berdasarkan definisi bahwa anak yatim itu adalah yang ayahnya meninggal saya ayah saya sudah meninggal 9 tahun lalu nanti saya juga kalau berdasarkan umumnya juga boleh mendapatkan nikis hari ini karena anak yatim tapi kalau berdasarkan anak yatim itu yang di dalam hidup kita yang di dalam hidup kita anak yatim itu anak yatim itu anak kecil yang belum akil balir yang disini lihat yang perlu akil balir ini mungkin 90% kalau masih kecil-kecil akan masuk dalam anak yatim baik itu dengan umurnya berapa umurnya menurut Imam Syafiq ini bahwa umur sampai yang akil balir itu adalah 15 tahun anak-anaknya yang lebih ada ada ayat yang menyatakan bahwa awai kaladiyukat ribu bintin tahukah kalian siapakah pendusta agama jadi di dalam Islam itu ada orang yang disebut sebagai pendusta agama jadi pendusta agama itu bukan orang yang tidak solat bukan orang yang tidak puasa bukan orang yang tidak melaksanakan ajarannya tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala pendusta agama yang mendustakan agamanya itu adalah yang pertama yang pertama yang pertama adalah orang yang menghadirkan anak yatim yang menyanyiakan anak yatim dan Alhamdulillah ibu-ibu kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang penduli dengan anak yatim mudah-mudahan Allah lepaskan Allah bepaskan mereka dari ancaman semuanya disebut sebagai pendusta agama amin ya rapat amin bapak ibu yang dirampati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang berapa banyak anak yatim yang kemudian menjadi orang yang sukses ayahnya gak punya ibu tidak punya tapi luar biasa menunggu terimunya semangat ya Allah ya wakbar jadikan para orang-orang yang penduli kepada anak yatim pada hari ini ya Allah kau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka ya Allah kau berikan kesuksesan dunia dan akhirat kepada mereka ya Allah khususnya kepada Al-Hadis yang telah menjadi tempat kami untuk mendukar puasa pada hari ini ya Allah kepada hidupnya juga ya Allah yang telah memfasilitasi kami ya Allah untuk hadir tempat ini ya Allah dan juga kepada kekuatan dan kekuatan ya Allah sebagai pimpinan ya Allah yang telah menghadirkan kami pada hari ya Allah berikan kesahatan dan kekuatan kepada mereka ya Allah berikan kesuksesan kemudahan dan kelanjaran dalam usaha mereka ya Allah ya Allah ya Rahman yang telah menghadirkan kekuatan dan kekuatan mereka ya Allah menjadi campur kesuksesan mereka ya Allah dan jadikanlah doa kami semua pada kami ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim jadikan acara kami hari ini ya Allah sebagai salah engkau menghadirkan dosa-dosa kami engkau menghadirkan dosa keluarga kami ya Allah engkau menghadirkan dosa guru-guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada kami ya Allah engkau menghadirkan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami Allah Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Demikianlah acara buka bersama bersama 100 anak yatim yang bekerjasama antara Morlef dan Hotel Haris. Semoga berkah buat kita semuanya dan CEO Cipta dan Hotel Haris makin sukses. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah